Peringati Hari Aksara Internasional, warga Yogyakarta kami sore, belajar bersama menulis Aksara Jawa di kawasan titik 0. Kegiatan ini sekaligus untuk mengkampanyekan gerakan literasi Aksara Jawa yang kian luntur di tengah masyarakat. Tak mau ketinggalan dalam peringati Hari Aksara Internasional, warga Yogyakarta kampanyekan gerakan literasi Aksara. Bukan huruf alfabet latin, melainkan Aksara Jawa yang kerap dikenal dengan Hono Coroko. Digelar di kawasan titik 0 Yogyakarta kami sore, komunitas gerakan literasi Aksara Jawa ajak masyarakat kembali mengingat Aksara Jawa. Cukup sederhana, warga hanya diminta menuliskan namanya dalam Aksara Jawa. Namun ternyata tak mudah seperti yang dibayangkan. Fokus apa buat ini, buat bahwasan kan banyak sekarang udah pada lupakan bahasa Jawa gitu, biar lebih mengembangin. Bahasa ini terakhir kapan? Berakhir-berakhir belajar kita SMA. Sama-sama ini gak pernah? Selama kuliah, habis kuliah udah gak pernah. Dengan ini bisa mengingat lagi? Iya, bisa mengingat lagi. Dengan ini, Adi, udah bisa atau tidak bisa? Ya, baru belajar. Itu itu kita akan gak benar. Kalau sering pakai bahasa Jawa gak? Bahasa, sering. Kalau buruk-buruk ini apa yang dia kalinya? Untuk kembali ingatkan Aksara Jawa, ribuan kamu singkat Aksara Jawa dibagikan ke warga yang melintas di sepanjang jalan Maliboro. Terinspirasi dari berbagai negara yang bangga dengan Aksaranya, aksi ini diharap agar warga Yogyakarta tak kehilangan akar budayanya. Jepang, China, Rusia, Mesir, Arab, mereka tetap cinta pada huruf atau Aksaranya tapi juga tidak ketinggalan di dalam teknologinya. Nah, kita yang orang Jawa punya huruf Jawa, kita sehari-hari pakai bahasa Jawa, kenapa kita tidak belajar dari hal itu? Ini memang mulai ada degradasi? Betul, karena kita juga sama-sama tahu pola asuh di dalam keluarga Jawa, keluarga Jogja pun kadang-kadang panggilan kepada orang tuanya juga sudah mulai berubah. Tidak bapak, ibu atau ayah ibu, tapi mungkin daddy, mommy, papa, mama, dan lain sebagainya. Kira-kira kita tidak menolak hal itu. Tapi di sisi lain, ayo dong kita tetap membelajari tentang hal yang sifatnya baik gitu. Kenapa tidak? Karena kita jangan sampai kehilangan akar budaya kita. Gurakan ini juga mengajak pemerintah agar dapat mempertahankan Aksara Jawa dengan cara-cara sederhana dan menghibur. Sehingga warga akan bangga dengan Aksara ke daerahnya. Andreas Pamukas melaporkan untuk NET.